Pelatih tira persikabu, Lesti Adi nampak bergairah membahas Dimas Derajat yang layak mendapatkan kesempatan dipanggil ke Timnas Indonesia oleh Shin Taeyong. Dan kini, Dita Timas TV mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Ia guys, Lesti Adi merasa bahwa Dimas Derajat mempunyai insting mencetak gol yang tajam. Itu pun dapat dibuktikan dengan torehan 10 gol serta 6 asis yang telah dikemas Dimas Derajat dari 30 pertandingan di Liga 1 2021-2022. Saya rasa sangat layak dipanggil ke Timnas Indonesia, ucap Lesti Adi. Terbukti, dia Dimas Derajat salah satu striker yang subur di kompetisi Liga 1. Liga 1 sangat keras, dia sebagai salah satu pencetak gol terbanyak, kata mantan pelatih Persipulia Jayapura itu dalam sesi jumpa pers. Ia, Dimas Derajat memang pernah memperkuat Timnas U19 dan U23 Indonesia. Di satu sisi, Dimas Derajat yang sejatinya seorang striker harus diplot sebagai pemain sayap. Mengingat rektor ujung tombak ada nama Alexander Rakik. Lesti Adi menambahkan, Tira Persikabu memiliki beberapa pemain yang ditakuti oleh lawan. Sebut saja, Siro Alves yang sejauh ini telah membukukan 20 gol. Saya rasa Dimas Derajat menunjukkan performa yang bagus, kata pelatih kelahiran Medan Sumatera Utara itu. Untuk perkembangan sebenarnya, posisi Dimas Derajat striker tapi karena ada rakik, kami mainkan di winger kiri dan kanan, kata Lesti Adi. Lalu, bagaimana tanggapan kalian? Pantaskah Dimas Derajat dipanggil ke Timnas Indonesia oleh Shin Taeyong? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga!